Yes, Alhamdulillah mantap pelatih asal Jerman bantu timnas Indonesia jelang piala Asia dengan cara ini Pengakuan sangat jujur dan berani Elkan Bagot usai laga timnas Indonesia versus Libya Bisa bikin semuanya kaget Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Yes, Alhamdulillah mantap pelatih asal Jerman bantu timnas Indonesia jelang piala Asia dengan cara ini Shin Taeyong memainkan Witan Sulaman yang posisi naturalnya sebagai winger justru ditaruh menjadi back kanan Witan Sulaman diturunkan saat babak kedua dimulai guna menggantikan peran Jakob Sayuri Karena situasinya memang harus memainkan semua pemain Ucap Shin Taeyong Jadi Witan dimainkan di FB dalam kurung full batch kanan kata pelatih asal Korea Selatan tersebut Sejatinya bermain lebih ke belakang bukan sesuatu yang baru bagi Witan Sebelumnya pemain berusia 22 tahun tersebut beberapa kali bermain sebagai wingback kiri saat memperkuat Persija Jakarta asuhan Thomas Doll Witan juga sempat main di FB kiri saat di klub dengan formasi 3 back kata Shin Taeyong Dan saya bertanya juga kepada Witan dan dia tidak masalah main di FB kanan tutur STY Jadi secara tidak langsung Thomas Doll telah membantu STY menggali potensi Witan untuk Timnas Indonesia Pengakuan sangat jujur dan berani Elkan Bagot usai laga Timnas Indonesia vs Libya Bisa bikin semuanya kaget Sementara itu Elkan Bagot yang baru bergabung TC dengan rekan-rekan satu timnya di Turki mengatakan dalam kondisi baik Hari yang bagus kondisi lapangan juga baik rekan-rekan yang lain juga dalam kondisi fit Saya siap untuk piala Asia nanti kata Elkan Kita masih punya beberapa laga uji coba lagi Jadi kami saat ini bersiap-siap untuk menghadapi semuanya dengan memanfaatkan waktu yang ada sebelum turnamen dimulai Tutup pemain X-Witch tahun itu Auto gegerkan publik ternyata PSSI-nya Malaysia lakukan wawancara dengan Park Hang Seo Ini penjelasannya Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki ketertarikan dengan potensi pemain-pemain Malaysia Dan dia ingin datang dan tertarik melatih pemain naturalisasi Malaysia Kata Datuk Hamidin Moh Amin kepada Astro Arena baru-baru ini dilansir dari makan bola Malaysia kata dia merupakan tim berkualitas Ada Corbin, dalam kurung Ong Ada, dalam kurung Mohamadou, Sumareh, kita ada semuanya Dan dia bersedia memutuskan kontrak saat itu Padahal dia sudah menang dalam kurung bersama Vietnam saat itu Tapi dia mau ke Malaysia, ucapnya Akan tetapi pada akhirnya pelatih asal Korea Selatan lain yang dipilih Pham yakni Kim Penggon Yes kabar gembira mental pemain Jepang hancur jelang lawan timnas Indonesia sampai sebut kayak begini Back Arsenal Takehiro Tomiyasu mengkritik jadwal Piala Asia yang membuat pemain terpaksa absen membela klubnya di kompetisi Eropa Saya ingin Piala Asia digelar pada Juni bersamaan dengan Piala Eropa Kata Tomiyasu dikutip Standard Saya tidak mengerti mengapa kami bermain di Januari bukan hanya Piala Asia tapi juga Piala Afrika Itu tidak bagus untuk para pemain Namun itulah yang terjadi dan saya akan benar-benar berusaha kembali dengan gelar juara Ujar Tomiyasu Tomiyasu sebenarnya baru pulih dari cedera betis yang dialaminya sejak awal Desember Shin Taeyong angkat bicara soal blunder Justin Hubner dan Jordi Ahmad saat timnas Indonesia kalah telak dari Libya Justin Hubner dan Jordi Ahmad sempat berduet sebagai back tengah timnas Indonesia saat babak kedua Pada laga ini Hubner tampil dari bangku cadangan dan melakukan blunder pada menit ke-89 Terlalu percaya diri membawa bola di depan gawang sendiri Humpan pemain Wolverhampton Wanderers Football Club tersebut sukses dipotong oleh Taktak Hussein Tanpa pengawalan Taktak tinggal melepaskan tendangan ke gawang Syahrul Trisna yang sudah kosong dan menjadi 0-3 Sementara Jordi Ahmad melakukan kesalahan yang berujung gol penutup Libya dari tengah lapangan Shin Taeyong langsung angkat bicara soal Justin Hubner Diluar kesalahan yang berujung gol lawan Shin Taeyong mengaku penampilan Justin Hubner sudah cukup baik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!